Wadar, setelah turun gunung, di bagian kaki, betis, paha, bahkan pinggang, terasa pegah-pegang. Jika itu dibiarkan, akan mengganggu fisik sahabat alam. Apalagi bila besoknya sahabat alam harus beraktifitas kerja seperti biasanya. Saya akan berikan serusi hanya dengan air garam hangat sahabat alam bisa menghilangkan rasa pegah-pegang setelah turun menggaki gunung. Sambat alam, kembali bersama saya Rudy Agusman di Gap Channel. Berikut ini akan saya berikan sebuah materi bagaimana caranya setelah sahabat alam turun dari mendaki gunung yang biasanya terasa pegah-pegah dari mulai mata kaki, petis, paha, pinggang, bahkan pinggul. Oke, buat sahabat alam yang punya waktu setelah sampai di rumah untuk pergi ke tukang pijat, atau punya obat yang digosokkan seperti yang diiklalkan oleh si Agnes Monika misalnya. Tapi bagaimana bila semua itu tidak ada, sahabat tidak perlu ragu. Apalagi saya akan memberikan solusi, hanya dengan garam dan air hangat, sahabat alam terasa pegah di badan ketatuh tubuh sahabat alam bisa hilang. Tentu saja, alat terkenap ini sebagai dukungan saya, Bila mana sahabat alam turun dari mendaki gunung, di mana besoknya sahabat alam harus beraktifitas, bekerja, pasti akan sangat mengganggu. Rasa pegah-pegah turun dari mendaki gunung. Sahabat alam, bahan alternatifnya sangat mudah, hanya garam kasar dan sediakan air hangat. Mungkin yang lebih baiknya adalah di tempat wadah yang lebih besar, misalnya baskom atau ember. Kenapa? Selain air garam ini, bisa diusapkan ke bagian tubuh-tubuh yang pegal-pegal di tubuh sahabat alam, rendaman air garam hangat ini, bisa sahabat alam rendam sekaligus kaki di ember atau baskom, yang sudah dimasukkan air garam hangat. Sahabat alam, tentunya ada tip-tip di mana agar hasilnya bisa maksimal. Dan saya akan memberikan cara langkah-langkah agar pegal-pegal dari mulai mata kaki, betis, pahap, pinggul, bahkan mungkin pundak dari hasil yang menggendong karyo sebesar kulkas, bisa hilang. Dan sahabat alam besoknya bekerja dan beraktifitas dengan lancar tanpa merasa terganggu klih, pegal-pegal dari turun mendaki gunung. Tip yang pertama adalah tentunya pada saat sahabat alam, setelah turun dari gunung, atau bila sahabat alam kembali menginap di base camp, pendakian gunung, lakukan jangan sampai terlewat satu hari atau satu malam. Jadi, mandi yang bersih atau yang pertama kali harus dilakukan adalah pada saat sahabat alam benar-benar sudah turun dari gunung dan bukan istirahat pertama kali. Bila istirahat pertama kali adalah di base camp, tentunya cara ini harus dilakukan di base camp, kecuali bila sahabat alam langsung pulang ke rumah. Cara ini dilakukan di rumah. Intinya adalah jangan sampai tertunda satu malam. Yang pertama yang harus sahabat alam melakukan adalah mandi yang bersih. Kenapa sahabat alam harus mandi yang bersih? Karena sahabat alam biasanya setelah menaiki gunung, pasti akan setelah makan mungkin langsung tidur. Bagaimana mungkin sahabat alam mau tidur? Kalau kondisi sahabat alam masih bau keringat, masih adalah kotoran-kotoran tanah yang menempel di bagian kaki atau bagian lainnya. Langkah yang kedua adalah siapkan air hangat. Tentunya seperti yang saya sebutkan tadi, yang lebih efektif adalah sediakan juga baskom atau ember yang kira-kira bisa masuk kedua kaki sahabat alam untuk direndam sekaligus di dalam ember atau baskom yang sudah dimasukkan air garam hangat. Yang dimasukkan air garam hangat adalah garam dimasukkan seasin mungkin, sebanyak mungkin. Sahabat bisa cicipi seasin mungkin dan airnya adalah hangat-hangat. Jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin, jangan takut. Garam harganya murah. Kalau sahabat alam harus pergi ke tukang pijat, minimal Rp50.000. Itu pun mungkin sahabat alam harus antri, karena banyak orang lain juga yang akan dipijat. Hanya dengan garam kasar dan air hangat yang bisa sahabat alam masak sebelumnya, ini lebih irit. Biaya. Langkah keempat adalah air garam hangat. Selain sahabat alam juga merendamkan kaki, di ember dan di baskom yang sudah dimasukkan air garam hangat, sahabat juga ambil air garam hangat di ember itu dengan tangan dan diusapkan ke bagian tubuh sahabat alam yang terasa pegal-pegal, sambil dipijat-pijat secara halus. Saya yakin sahabat alam tahu cara memijat, memijat dengan meninju beda ya. Dipijat secara halus, sambil diusap-usap dengan air garam hangat. Setelah sahabat alam melakukan semua itu, mengusap air garam hangat ke bagian tubuh-tubuh yang terasa pegal, biarkan sampai kering. Relax. Bisa saja sahabat alam sambil menonton TV atau mendengarkan musik. Jangan dilap sampai kering. Biarkan dia meresap ke dalam tubuh sahabat alam sampai kering. Beda ya, dilap dengan kain itu beda. Tapi dibiarkan kering sendiri, dia akan menyerap ke poli-poli bagian tubuh sahabat alam. Dan tahapan terakhir adalah setelah air garam hangat itu betul-betul kering di tubuh sahabat alam yang dioleskan atau disegijatkan di bagian tubuh-tubuh yang terasa pegal, Bawalah tidur. Jangan dibawa begadam. Bawalah tidur. Dan yakinkan bahwa besok pagi, kesehatan air garam hangat ini akan menghilangkan rasa pegal-pegal di bagian tubuh sahabat alam. Bila sahabat alam punya juga obat kering yang untuk menghilangkan pegal-pegal seperti yang diiklankan si Agnes itu, Boleh juga dicampur. Kalau memang sahabat alam suka dan ada. Sahabat alam, tip ini saya berikan bukan berarti saya mengurangi rejeki para tukang hijit. Justru di sini saya memberikan alternatif kepada sahabat alam yang terpepet waktu bila mana turun dari pendakian sampai di rumah sudah malam atau turun ke base camp sudah malam. Ingat seperti yang saya bilang pertama tadi, cara melakukan ini semua jangan tertunda satu malam. Bila sahabat alam turun dari gunung langsung menginap kembali di base camp, tentunya harus dilakukan di base camp dan menyediakan garam dan air hangat di base camp. Tetapi bila sahabat alam langsung pulang ke rumah, tentunya ini dilakukan di rumah. Saya harap ini menjadi alternatif. Bila mana sahabat alam sampai di rumah, sudah kemalaman, sementara besok sahabat alam harus bekerja, melakukan aktivitas sehari-hari. Dan sahabat alam juga berpikir mungkin kalau datang ke tukang hijit, mungkin sahabat alam juga harus santri dan bisa kemalaman dan mengurangi waktu istirahat sahabat alam. Istirahat setelah turun dari gunung itu sangat penting. Lebih penting lagi adalah sebelum tidurnya nyanyap, sebelum Anda bermimpi indah, hilangkan rasa pegawai-pegawai tubuh sahabat alam dengan air garam hangat. Dan cara-caranya sudah saya berikan tadi. Oke sahabat alam, mudah-mudahan tip ini bermanfaat buat sahabat alam untuk menghilangkan rasa pegawai-pegawai setelah turun dari gunung hanya dengan air garam hangat. Oke buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share pada sahabat alamnya agar bermanfaat. Dan jangan lupa, bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudi Agusman, bersama Kip Channel, salam kali. Terima kasih telah menonton!